Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi disini sama gua Riki Eko Jaya di channel youtube Kojai Garage Menyelesaikan satu unit jarapan sepeda motor Dari mana? Dari kendari Sulawesi Tenggara Masya Allah Motornya langsung dikirim Menggunakan kapal Dari kendari ke Kojai Garage di Ciputat Jadi kalian kalau mau custom motor di Kojai Garage Nggak usah ragu Karena kita dari Papua ada Dari Sulawesi Dari Kupang NTT Dari Lombok, Bali, Kalimantan, Sumatra Jawa apalagi Itu custom motor di Kojai Garage Nah kebetulan kali ini motornya dia bawa sendiri Jadi dia kirim dari kendari ke Kojai Garage Biasanya Kojai Garage juga menyediakan sepeda motornya Jadi dari kami semua Nah motor ini basicnya yaitu adalah Keyway Keyway V250 Benelli Nah ini dia motor yang V engine Nggak melulu di Kojai Garage itu SMV16 tapi juga ada Keyway Nah Keywaynya ini kita buat jadi Bobber Sportsters Dan kali ini kita akan kupas tuntas Apa aja yang digarap oleh tim Kojai Garage di motor ini Motor ini basicnya udah V engine Udah keren banget Dan udah semi-semi cruiser Tapi juga semi-semi scrambler lah dikit ada Dan motor ini kita garap jadi apa Bobber ala-ala Sportsters Tim Kojai Garage Yang paling awal kita garap itu pasti bagian framenya Framenya itu kita build Ya subframe ya Bukan keseluruhan Karena main framenya kita masih pakai original dari CQW kita sendiri Kita bikin itu subframe-nya itu untuk single-seaternya ada Double-seaternya ada Jadi memang frame belakang itu ada yang pendek Ada yang panjang Begitu pula sparkboard belakang belakang Bagian belakang sparkboardnya ada yang pendek Ada yang panjang Nah Jadi bisa juga boncengan Bisa juga sendiri Itulah knockdown Lepas-pasang dari tim Kojai Garage Dan kali ini juga sama Tanky-nya custom handmade by Kojai Garage Tutup tanky-nya juga itu menggunakan Ninja 250 Lalu juga untuk full pump-nya kita menggunakan bawaan daripada motor CQW itu sendiri Karena motornya sudah pakai full injection Untuk bagian jog Jog motor ini custom handmade by Kojai Garage Dari platnya, busanya, sampai kulitnya bahkan jahitannya Masya Allah, Tabarakallah Lalu bagian side covernya Kanan-kiri itu juga custom handmade by Kojai Garage Begitu pula cover-cover yang ada di bawah tanky Di antara frame dan juga body-body Itu juga custom handmade by Kojai Garage Dan tak lupa Ini motor menggunakan sparkboard depan pastinya Sparkboard depannya juga sama Itu custom handmade by Kojai Garage Menggunakan apa? Plat dengan ketebalan 1,2 mm Jadi part-part yang digunakan di Kojai Garage ini lumayan paten ya Kokoh dan juga tebal pastinya Asik lah pokoknya Kemudian kita menggunakan model fatbar kali sebutnya ya Tapi ini yang model begitu aja tuh Lempeng aja tuh Luar biasa emang Gagah banget emang cowok banget Lalu untuk hand gripnya kita pakai hand grip built well ink Untuk holdernya menggunakan holder keyway itu sendiri Nah untuk bagian handle-handlenya ini Handle-handlenya juga sama Menggunakan daripada keyway itu sendiri Dan juga untuk bagian headlamp Headlamp motor ini menggunakan day maker dengan ukuran 5,75 inci Serta menggunakan lampu sen yaitu LED aftermarket ala Kojai Garage Itu warnanya bisa merah kalau stand by Tapi kalau lagi nge-sen atau hazard itu jadi kuning Emang cakep banget sih ini Untuk pilihan lampu sen LED-nya Stop lampnya menggunakan stop lamp LED aftermarketnya dari Sporsters itu sendiri Masya Allah udah ajib banget Lalu untuk sektor kenal pot Kenal pot motor ini itu handmade by tim Kojai Garage Menggunakan stainless steel dan ini full dari depan sampai belakang Atau orang biasa sebutnya tuh apa ya Full system Nah jadi kenal potnya ini full system Lalu dibalut dengan menggunakan exhaust wrap berwarna titanium Lalu menggunakan cover-cover juga supaya gak kena langsung ke kaki ya Temen-temen kan suka kadang kalau lu lagi berkendara tuh Kepakai V engine Nempel panas bro Jadi kita kasih cover juga biar gak panas Aduh Kiway kok gagah banget nih Bang Kojai Kenapa? Karena menggunakan cover engine yang ala pushrodnya Harley Jadi kalau kita lihat disitu Di bagian engine-nya itu gede banget Karena ada tambahan cover engine-nya Yang membuat mesin V-nya itu makin gagah Gak ada tusuk satenya atau pushrod oli disitu Tapi ini gak fungsi ya temen-temen Ini cuman sebagai cover aja Atau pemanis dan itu Mantep banget Menurut Babang Kojai disini berhasil Lalu untuk bagian Apa ya Bug mesin kanan-kirinya juga sama Kita kasih cover engine yang bener-bener Duh gagah banget Jadi asik Jadi motor katan gede banget mesinnya Jadi sporters tuh ya Itu gak gede secara tanky Sparkboard Apalah semuanya gak ada yang gede Sporter tuh Harley paling Apa ya Paling compatible lah Kecil Tapi pas untuk orang-orang asli Jadinya gede Kalau di Amerika sana dia kecil Harley paling kecil lah Tapi kalau di kita gitu ya Ini untuk ukuran Moge ya Beda dengan Harley 7,5-500 Itu dia lebih kecil lagi memang Tapi sporter ini Itu Kecil secara Body Tapi mesinnya gede Nah inilah Supaya Kiwi ini jadi sporter beneran Maka dari itu Kita buatlah engine-nya terlihat menjadi besar Shockbreaker depannya menggunakan Upset down Wih Mantep ya Gede banget Shockbreaker belakangnya menggunakan shockbreaker Dengan ukuran 320 mm Wih Mantep Velgnya Velgnya menggunakan velg Apa ya Racing sebutnya ya Ukuran ring 16 Lalu untuk bannya Bannya kita menggunakan Ban mat zeller Dengan ukuran depan 130 Ring 16 Belakangnya kita menggunakan Size Ukuran 140 Aduh Bang Koje Kenapa ban belakangnya pakai 140 Ya karena udah mentok segitu Karena Kiwi ini menggunakan Yang namanya itu V-belt Jadinya Otomatis 140 itu udah mentok banget Lalu untuk bagian belakang Supaya gak nyiprat Kita buatkan Mat guard handmade By Koje Garaj Dan bagian bawah motor ini Kita tambahin lagi tuh Namanya adalah Undercool Atau skid plat Dan ini Menambah motor ini Jadi makin A-catching Atau makin Gagah Nah Footstep-footstepnya juga sama Kita bikin yang bulat-bulat lah Biar gagah Bagian depannya ini Bawaan dari motor itu sendiri Motor ini secara keseluruhan Udah keren banget Ada juga bracket Apa Plat nomor di bagian depan belakang Ada juga bracket-bracket sparkboard Dan lain-lainnya itu adalah Handmade by tim Koje Garaj Jadi kalian punya keyway kayak gini Kalian mau bikin Sporters ala Koje Garaj Yang bener-bener Mantep Menurut Babang Koje lagi nih Penilaian secara subjektif Ini sih gagah banget Ini sih keren banget Kalau lu gak suka Kebangetan Seperti apa sih Posisi riding dari motor Yang keren banget Kata Bang Koje Yuk kita lihat Terima kasih telah menonton! Kata Bang Koje Garaj Kata Bang Koje Garaj Kata Bang Koje Garaj Kata Bang Koje Garaj Tadi itu udah dilihat kan Posisi riding dari motor keyway ini Lo punya motor 250 cc Tapi orang melihatnya bagaikan motor 1200 cc Masya Allah Ajib lah Inilah fungsi dari custom itu sendiri Menaikan nilai Value dari motor itu sendiri Di Lu keluar duit gak seberapa bro Tapi Lu orang lihat kayak motor 700 juta 800 juta Diken mantep banget gitu Tes aja parkir di Apa tuh tempat-tempat Moje parkir Insya Allah sih gak ditolak Orang suaranya juga udah mantep banget Dengarkan suaranya Boleh lah Mantep Nanti nih Gue suruh editor Kasih Satu video Yang khusus Cuman suaranya doang Jadi dia Dia diem motornya gitu Tampak sampai Ntar ada suaranya doang Ya editor tolong dimasukin tuh Jadi dia Ya kasih lah 30 detik Biar orang tau langsamnya Nah kayak gitu Nah buat kalian yang pengen bikin motor kayak gini Terserah deh Punya motor sendiri Atau dari Koje Gerat Kita jadiin Mau dari Papua Atau dari Aceh Kita jadiin Mau dari mana aja Kita jadiin Yang penting apa ya Kalau mau kayak gini Ya bikinnya cuman di Koje Gerat Kayak gitu Alamatnya dimana Bang Koje Ada di area Putra Ciputat Ketik aja google maps Koje House dan Gerat Lalu untuk Mapsnya itu apakah akurat Insya Allah akurat di Ciputat Lalu untuk website-nya ada KojeGarats.wordpress.com Untuk instagramnya KojeGarats TikToknya KojeGarats Youtubenya ini lagi ditonton Bagaimana Apa lagi yang dibutuhin Takut ketipu Video call Ya enggak Masih juga ragu Rituan Kamil bikin dimari Rituan Kamil Lah bujuk Ya Bikin dah dimari dah Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton